What's up it's cool fans, welcome back to timeout Nama Justin Holliday Dia hari ini pake pregame outfitnya dia Keren banget menurut gue Bagaimana dia rocked the batik Dan dia pake tadi untuk melawan mantan timnya Yaitu Indiana Pacers Dan itu ada logo Indiana Pacersnya juga di batiknya So that was really cool Gila dia kasih gue satu chance Satu chance untuk foto dia di hotelnya tadi Bebener cuma sekali jalan Untuk fokus dan untuk dapet momennya Dan dia pasti kan guys kalian kasih support Kalian ke pagenya Josh Hollow7 Di Instagram untuk kasih like At least kita bisa dapet 5.000 likes Ayo 5.000 likes untuk Justin Holliday Dan juga kalau bisa 1.000 komen Amin Dan hari ini pun gue juga udah upload super exclusive content Langsung live dari rumahnya Justin Holliday Menurut gue lumayan seru Kita ngomongin tentang bagaimana dia bisa viral di Indonesia Dan juga bagaimana reaksinya dia Saat melihat batiknya dia So jangan lupa guys untuk support video Trash Talk tersebut amin amin Bisa 10.000 views ya amin And besok ini Actually gak besok sih 7 jam lagi gue akan terbang ke Atlanta Gue belum tidur ini sekarang For you guys to let you guys know Sekarang ini jam 5 pagi gue harus take Jam 5 pagi gue harus take ya Ya Maksudnya kita akan ke Atlanta Besok gue bisa istirahat di Atlanta Gue bisa tidur mungkin seharian di Atlanta Tomorrow Istirahat gue mau lusa Kita nonton Golden State Warriors melawan Atlanta Hawks Tapi saya banget gue gak bisa menonton Steph melawan Trey Karena emang Steph Curry tidak bermain Tapi untungnya Draymond sama Clay Disitirahatinnya hari ini agar Jadi next game dia pasti akan main Tapi ini should be a good game Ditunggu aja nanti untuk Trevor for basketballnya Kalau gitu kita langsung saja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Michael Seraphim Betul kata pepatah Bahagia itu sederhana Sesederhana Melihat Lakers menang sekali Ouch nih Lakers fans nih Waduh lewakers hari ini gak ada Lebron kalang lagi sama Philly Waduh memang sih Kalau sekali menang itu fans dari Lakers harus memang menikmati sekali sih Karena mereka kayaknya belum back to back menang Sejak bulan Januari tahun ini So shout out to Michael Seraphim for the comment And thank you so much guys yang sudah selalu memberikan comment juga Sekarang kita masuk ke Rock and Troll Of course siapa lagi kita akan bahas Kalau bukan si fans Celtics ini nih Yang udah nato banner championship Celtics tahun 2022 Di tangannya Hahaha Ini lawaknya lawak banget sih Ini gua gak ke banyak sih Kalau nanti Celtics gak juara sih Kalau ini Celtics gak juara Dia harus laser Kalau gak mungkin nunggu sama Celtics juara Nanti angka terakhirnya itu Angka 2 nya mungkin bisa diganti sama Angka tahun yang nanti Celtics akan juara So ini adalah The Rock and Troll of the day Oke Story of the day hari ini Of course ribut-ribut Di benchnya Miami Panas banget tadi ini Di FTX Apa namanya? FTX Arena Yeah damn man This is What losing to G-League Sixers and Warriors Do to your team And Tyrese Maxx and Jordan Poole Just fucking up the heat culture man Bener-bener udah ini Mereka abis kalah 2 kali lawan tim yang gak komplit Jimmy Yang salah sih Kalau menurut gua dari liat Dari situasinya sih Kayaknya Jimmy yang salah di situasi ini Kayaknya Dia bilang sesuatu untuk berbicara Terus si UD kayak gak happy Dan UD berkali-kali bilang I'll beat your ass I'll beat your ass Even though si Jimmy jawabin You won't You won't Kalau WWE gitu Kalian pegang siapa ya? Pegang UD atau Pegang Jimmy? Gue kayaknya masih pegang UD sih UD kayak badannya lebih gede kayak lebih kuat sih Untuk headlock si Jimmy Butler sih Tapi yang gua kaget sih Tadi reaksi dari Coach Poe Dia itu sampe banting clipboard Dan sampe nunjuk-nunjuk men Finger pointing kepada si Jimmy Butler Jadi gua lumayan shock Biasanya Coach Poe itu lebih cool orangnya Gak suka marah-marah banget So that actually was really wild menurut gua sih Tapi gua rasa juga si Poe Coach Poe itu merasa di disrespect sih sama si Jimmy Butler tadi Tapi yang paling kelas si Coach Poe lah Abis game bilang ya Kita lagi ngomongin aja mau dinner dimana Hehehe Tapi emang Ini kayaknya sih kalo menurut gua ya Frustasi aja sih Kita tau ekspektasi di team Miami Heat ini lumayan tinggi Jadi mereka kayaknya frustasi aja Udah kalah dua kali dari team yang gak komplit Dan akhirnya mereka meltdown deh Di tadi timeout itu Gua lumayan kaget sih tadi banting clipboard gua Kira tadi iPad yang dibanting gua Sampai menangatin lu udah berkali-kali Tapi Heat emang parah sih Hari ini pun mereka kalah dari Warriors ya 118-104 Padahal Warriors gak ada Steph Gak ada Draymond Gak ada Clay Gak ada Otto Porter Junior juga Ini harusnya easy win untuk Miami Apalagi mereka main di home Dan mereka lumayan komplit timnya sekarang ini Ada semuanya sih yang main Ehm... Malah dibantah emang full party Dia mencetak 30 point And Mr. Beban guys 22 point hari ini loh di game And Wiggins dan Kumingga Also solid berdua Wiggins Quater 4 juga lumayan oke Mainnya menurut gua Ada beberapa timely basket juga Mereka masing-masing mencetak 22 point Kumingga Bagus defensive Tapi sayangnya dia tadi fallout Ini ke-11 kalinya Untuk Jordan Poole Dia mencetak at least 20 point Warriors Udah saatnya gak sih Kasih dia extension Sebelum dia nanti minta Max nih Menurut gua Joe Lekop harus cepet-cepet sih Karena Si Jordan Poole tahun depan menurut gua Akan jadi all-star sih I don't think And I don't think dia akan terima Mungkin kalau perpanjangan kontrak tahun depan Mungkin dia akan bet on himself Mungkin nungguin tim-tim lain Yang akan offer dia Max kontrak sih Ehm... Tapi paling impressive Dari permainannya si Jordan Poole hari ini adalah Dia sebenernya dapet si Staff Dapet the staff Gila gua udah jam 5 pagi ngomong ngaco terus sih Maaf ya Kayak sisi gua udah take nomor 22 kayak ya Kalo gak salah Gua udah lumayan lama sih DT nyoba Tapi apa yang pasti Ehm... Hari ini He got the staff carry treatment Dimana dia sering banget di double team Tapi saat di double team Dia juga pinter untuk nemu temen-temennya Sehingga dia kenapa Melakukan 9 assist Ehm... Tapi teman entry pointnya juga masih bagus 7 dari 13 Serasa Gua ngerasainya Vibesnya si Ehm... Jordan Poole itu kayak Vibesnya staff carry waktu muda sih Dia berani nembak dari mana aja Di mana aja diangkat sama dia So hopefully He can continue that trend Ehm... Ya tapi Dia memang ada 5 kali turnover hari ini Walaupun 5 turnovernya Menurut gua adalah Experiencenya dia aja sih di double team Mungkin dari dulu dia jarang di double team Ini mungkin pengalamannya Mungkin baru beberapa kali aja di double team Sehingga Dia masih akan belajar ke depannya Untuk bisa lebih kontrol Dan tidak melakukan turnover ke depannya Dan wigs Dan pull Dan kumingga pasti akan jadi headliners Ataupun juga jadi Ataupun juga mendapatkan kreditnya hari ini Tapi menurut gua Benchnya Warriors sih Benchnya Warriors Patut juga diberikan kredit Apalagi namanya Yobialisya menurut gua Menurut gua lumayan oke Gary Payton With his defense With his deflection Juga penting Gary Payton lalu juga tadi Sebelas point And of course Ehm... Damien Lee Damien Lee Was hitting floorers He was hitting 3 pointers Jadi menurut gua ini Great bounce back win Kemain mereka abis kalah Mengorlain The Magic Tim yang dikatain The worst Tim in the league Katanya si Raymond Green Tim ini lumayan Lumayan pedes ya Kok ngomongnya di Interview ya Ehm... Warriors juga kelihatannya Mainnya lebih Keras menurut gua Pemain mudanya tuh Lebih hustle banget Kalo gak ada big three nya Gatau kenapa sih Gua cuma melihatnya seperti itu aja sih Kalo eye test gua ya Oke Tapi gak beri kembira Karena kita begitu Kita pindah ke berita berikutnya Kita pindah ke berita berikutnya Ehm... Kabar gembira Untuk para pendukungnya Brooklyn Neff Dan juga Kyrie Irving Ini kalo gua liat di NBA TV Tulisannya adalah Thursday Thursday comes America itu Katanya Kyrie mungkin udah bisa bermain di home Ehm... Di Barclays Center Jadi hari ini Ehm... Ehm... Mayor nya New York Mayor tuh apa besi Indonesia Wali kota kali ya Ehm... Wali kotanya New York itu Eric siapa gitu Gua lupa namanya itu Katanya mencabut mandat untuk Ehm... Orang yang Ehm... Belum vaksin tuh gak boleh main gitu Larangan Astaga Rocky Padilla Gua gak mau ngulang Gua gak mau ngulang Take ini Maaf banget ya guys ya Tapi pas ya bang Mayor New York tampaknya akan mencabut larangan Bermain untuk atlet yang belum vaksin minggu ini Ya itu lebih bener ya Jadi kabarnya Kyrie Katanya hari Kamis Amerika itu udah bisa main di Barclays Tapi ini belum official Belum resmi KD pun tadi gak mau komen Kyrie pun juga gak mau komen Ehm... Kita harus menunggu aja kabar berikutnya Bagaimana ya Tapi... Ehm... Jelas ini adalah angin segar Dan juga kita yang bagus banget untuk para fans Nets dan juga... Ehm... Kyrie Irwey Tapi sayangnya hari ini Kyrie udah jauh banget men Kyrie hari ini 43 point men Tapi masih kalah hari ini Sama Memphis Grizzlies yang gak ada jam Ehm... Brooklyn hari ini kalah 132-120 KD pun juga hampir triple double hari ini Dengan 35 point 11 rebound dan 8 asis Ehm... Ehm... Sayangnya temen-temen ini gak ada yang support Ini benchnya Si Brooklyn next benchnya Brooklynnya sayur banget wey Sayur 52... Eh... 52... Ya... 52-11 di outcore sama benchnya si Memphis Grizzlies Dimana ada Diantine Melton nih Jagu banget Diantine Melton 23 point dari benchnya si Memphis Ehm... Brooklyn sempet ketinggalan 18 point Tapi mereka sempet comeback Mereka sempet unggul 1 point 104-103 waktu mau masuk ke quarter 4 Ehm... Tapi Steve Nash bilang Kata di quarter keempat pemainnya kecapean Ah... Is that an excuse? Gila banget sih kalo bilangnya kecapean sih Tapi emang di quarter keempat pun Si Grizzlies cannot miss from 3 Sebenernya apalagi Desmond Bain Kayaknya tiap kali gue ngeliat TV Kayak Desmond Bain lagi mau nge-3 tadi sih ya Amun tapi Grizzlies juga 3 pointnya lagi bagus Hari ini 19 dari 38 Ehm... Lalu... Ehm... Mereka improve 15-2 rekordnya sekarang Tanpa Jam Morant So itu mereka tanpa Jam Morant juga Mereka masih solid banget sih tim ini ya Ehm... Desmond Bain 23 point Dillon Brooks 21 points Ehm... Desmond Bain memecahkan rekor Ataupun juga franchise rekordnya Grizzlies Untuk single season Dengan 203 3 point Ehm... Rekor sebelumnya dipegang sama Mike Miller 202 3 point dalam 1 season Ehm... Menunjukkan kalo emang pemain-main Grizzlies itu Love each other Dan menurut gue mereka akan solid banget sih Dan tapi... Ehm... Kau gue paling suka ya Kau gue paling suka permainannya siapa hari ini Gue Brandon Clark Menurut gue Brandon Clark itu underrated banget sih Dia off the bench 14 point 10 rebound Dalam 20 menit aja Ini orang kerja keras men Untuk dapet rebound Untuk dapet easy basket Menurut gue Orang overlooked dia sih Menurut gue underrated banget si Brandon Clark ini Ehm... Dan berikutnya Boston Celtics man They are still playing On another level Man Mereka hari ini bantai Utah Jazz Gak ada ampun 125 97 2 Jason Tierney Jalen Brown Masing-masing 26 point Celtics menang 10 Dari 11 pertanyaan terakhirnya mereka Dan of course hari ini Mereka season high 37 assist Man That ball is moving really well Dan... Kalo season... Kalo ini season high 37 assist Jadi semoga peaknya Celtics Gak sekarang ini ya Semoga mereka masih bisa bawa momentum ini Sampai ke playoff Sekarang ini menurut gue Paling penting untuk Celtics adalah Stay healthy Karena menurut gue kalo emang mereka bisa stay healthy Timnya bisa sebagus ini Karena awal season Sampai mid season pun Mereka banyak banget pemain yang cedera ya Jadi... Kuncinya untuk Celtics adalah Untuk stay healthy aja Karena menurut gue Karena gue gak ngeliat mereka Ada kelemahan sama sekali sih They're playing really good basketball Peyton Pritchard pun juga tadi Tiba-tiba jadi jago main defense ya Mereka... Dia bisa jaga si Jordan Clarkson Dari kuater keempat Ehm... Ya... Tim-tim kesulitan sih Tim lawan mereka tuh kesulitan semua Untuk nyetak di atas 100 poin Ehm... Damn... Ini... Time outnya ngomongin banyaknya ngaco sih Maaf ya guys ya Tapi pasti Robert Williams Ehm... Has been big... Ehm... On the defensive end Untuk Boston Celtics Ehm... Boston memang defense juga gak ada obat sih Sekarang ini Tapi... Nanti yang kocak adalah Deuce ya Naki Jason Thede mukul pantatnya si Marcus Smart lagi Pas lagi mau inbound That was really funny though But Marcus Smart, man He's been playing really well, man As a point guard He's running the show for the Boston Celtics Itu aja sih game yang gue ingin bahas hari ini Sebenernya gue pengen bahas Lakers tadi Emang gue udah gak sempet banget untuk research Ehm... Tapi sekarang kita masuk ke prediksi Prediksi terakhir kita Pegang Magic Ehm... Plus 8 Cair melawan Warriors We've been running pretty good, man Di time out untuk prediksi Ehm... Besar ada 5 pertandingan Gue ambil Phoenix aja deh Plus 3 Lawan Denver Denver lagi struggling Phoenix lagi mainnya bagus Dan Phoenix pun mau Wrap up the season Untuk jadi nomor 1 Di NBA Mereka kok gak salah cuma butuh 1 kemenangan lagi Ataupun juga Memphis kalah sekali lagi Ehm... Untuk make sure mereka dapat home court advantage The whole playoff Ehm... Ehm... So yeah... Hoping... Ehm... Mereka bisa menang straight up tomorrow Ehm... Akan seru sih Eitan lagi mainnya bagus Lawan Jokic Wuh... That's gonna be a fun battle to watch Ehm... Ehm... Yeah... So I'm gonna take Phoenix plus 3 First to the Nuggets So good luck everybody Ehm... Top styles gue akan skip dulu Kita langsung masuk ke top place Kita mulai dengan G Anthony Melton With a nasty left handed slam man Against the Brooklyn Nets And yang kedua Devin Booker Tegak banget di depan temennya Wih ngedangnya Depan di Angelo Russell Lalu di trash talk sedikit sama dia abis itu ya Dan berikutnya ada Carl Anthony Towns Yang overpower Jake Crouch Ini bedangnya mirip sama yang beberapa hari yang lalu Gua inget banget nih bedang kayak gini Si Carl Anthony Towns Dan berikutnya Ada Trey Lyles man Yang sedang sit on Goga Bitadze Ini yang tadi gua nonton di game ini Dan berikutnya game tadi gua seru super nonton sih Damien Jones With a game winning tip in Hari ini tuh membawa Sacramento Kings menang atas Indiana Pacers Player of the day Of first I'm gonna pick Justin Holliday Just because dia hari ini pake batik And represent Indonesia Menurut gua itu udah cukup banget Untuk alasan gua memilih dia jadi player of the day Ya gua seneng lagi sih Dia mau embrace our culture Dan dia mau belajar lebih banyak lagi Dan yang one day dia bilang dia pengen banget datang ke Indonesia And that is why he is our player of the day Time out gang Time for me to rest Besok gua gak tau nih Besok mungkin kita bisa aja live chat IBL Ataupun juga live chat NBA We'll see tomorrow how tired I am Besoknya kita harus traveling again Gua belum packing sih jujurnya Masih berantakan banget kamar gua Kalo kalian bisa liat Itu masih ada jersey gua Dan juga jaket gua disana But yeah after this Kalian ngundungin Renteri Gua akan pack And then I'm gonna get some sleep Probably like 3 hour sleep And then go fly to Atlanta right away So yeah I will see you guys again tomorrow When I get to Atlanta Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And thank you guys for watching And thank you guys for always supporting this channel Really appreciate everybody And yeah We'll see you guys again very soon Peace out